selamat menikmati baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soal ya, tapi sebelum saya bahaskan soal-soalnya, teman-teman semua saya berharap agar kalian subscribe terlebih dahulu channel ini serta agar video ini diberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini oke, jadi sekarang kita sudah sampai di nomor 5 nah, untuk soal nomor 5 ini merupakan soal tentang afungsi komposisi ya, diperhatikan di sini soalnya diketahui fx sama dengan ax tambah b untuk a-nya lebih dari 0 kemudian jika fx ditambah dengan gx itu sama dengan 3x tambah 5 dan g komposisi fx sama dengan minus 4x dikurang 7 maka berapakan nilainya f minus 1 ditambah dengan g minus 2 oke, jadi ini soal-soal simakui, teman-teman semua itu sedikit agak lebih menantang ya, ya, dengan soal ujian mandir yang lainnya termasuk soal UTBK jadi, agak sedikit hots untuk soal simakui nah, untuk soal ini, teman-teman semua kita agak, ini ya, kita kerja dari mana jadi kita lakukan saja ya, mana yang kita bisa kerjakan kita bisa berangkat dari yang di sini fx ditambah dengan gx sama dengan 3x tambah 5 coba diperhatikan bentuk itu, saya bisa tuliskan seperti ini gx sama dengan 3x tambah 5 dikurangi dengan fx ya, fx-nya ini dipindah ruaskan ke kanan ya di sebelah kanannya 3x tambah 5 kemudian, gx-nya di sini kita lanjut saja ya, 3x tambah 5 dikurangi dengan fx-nya diketahui ax tambah b ya, kita harus kurung seperti ini oke, kayaknya saya ganti cinta dulu ya nah, ini dituliskan gx sama dengan 3x ditambah 5 ini dikurangi ax minus ketemu plus ya, berarti minus b nah, kita kelompokkan ya, yang sama-sama ada x-nya jadinya, gx sama dengan ini dikelompokkan dengan yang ini bisa dituliskan 3 dikurang ax ditambah dengan 5 dikurang b oke, ya nah, sekarang kita simpan dulu ya diamkan kurang lebih 3 jam nah, sekarang perhatikan yang di sini ya, bentuk yang g.fx bisa dituliskan seperti ini ya, sama dengan minus 4x dikurang 7 kalau artinya g.fx artinya, teman-teman semua fx ini kita masukkan ke g ya, artinya kita ganti x-nya yang di g dengan fx nah, berarti kalau begitu x-nya yang di sini itu kita ganti dengan fx bisa dituliskan seperti ini 3 dikurang a fx-nya adalah ax tambah b oke, ditambah dengan 5 dikurang b itu sama dengan minus 4x dikurang 7 oke, sampai di sini dipahami ya teman-teman semua nah, ini kita selesai kembali-baik secara kekeluargaan ya kita uraikan 3 dikali ax kita jabarkan 3 dikali ax berarti 3ax 3 dikali b berarti 3b minus a dikali ax berarti minus a kuadrat x kemudian minus a dikali b itu minus ab ditambah dengan 5 dikurang b sama dengan minus 4x dikurang 7 nah, sekarang kita kelompokkan yang punya x berarti yang di sini 3ax dengan a kuadrat x bisa dituliskan seperti ini 3a dikurang a kuadrat x ya, yang lainnya kita tulis kemudian saja ini 3b 3b dikurang b bisa ya itu 2b kemudian minus ab ditambah dengan 5 oke nah, dari sini berarti kita kelompokkan ini pasangannya adalah yang di sini yang sama-sama ada x-nya berarti dituliskan 3a dikurang a kuadrat sama dengan minus 4 jadi nanti kita cari nilai a-nya oke ini bisa dipindah ruaskan ke kanan jadinya minus a kuadrat pindah ruas berarti jadi plus ya, ini 3a pindah ruas jadi minus 3a dikurang 4 ini kita faktorkan faktornya ini berarti a tambah 1 dengan a dikurang 4 berarti dari sini kita dapat a-nya minus 1 terus di sini kita dapat a-nya 4 ya yang kita ambil adalah yang positif kenapa? karena kita tidak boleh berpikiran negatif ya, bukan karena itu ya karena syaratnya di sini a-nya lebih dari 0 berarti ini yang kita ambil kemudian tinggal kita cari lagi nilai b-nya ya, untuk mencari nilai b-nya itu berarti kita gunakan yang di sini ya, berarti ini 2b dikurangi ab tambah 5 itu pasangannya adalah minus 7 ya, kita ganti a-nya dengan 4 berarti 2b ini 4 berarti 4b tambah 5 sama dengan minus 7 2b dikurang 4b itu berarti minus 2b ini pindah ruas ke kanan minus 7 kurang 5 itu minus 12 berarti dari sini dapat minus 12 bagi minus 2 itu dapatnya 6 oke nah, sekarang kita kembalikan berarti untuk fx-nya kita peroleh ax tambah b ya berarti a-nya 4 b-nya adalah 6 terus untuk gx-nya kita masukkan ke sini ya, a-nya 4 berarti 3 dikurang 4 minus 1x terus b-nya 6 berarti 5 dikurang 6 itu minus 1 nah, kita sudah dapat fx dengan gx-nya berarti tinggal dimasukkan kalau f-1 berarti ganti x-nya minus 1 4 kali minus 1 minus 4 ditambah dengan 6 itu dapatnya 2 kalau g-2 berarti x-nya minus 2 minus dengan minus 2 itu plus 2 ya dikurang 1 berarti 1 jadi 2 tambah 1 3 c kenapa c jawabannya teman-teman semua itu karena cinta tidak pernah salah oke kita lanjut ke soal nomor 6 diperhatikan ya untuk nomor 6 ini teman-teman semua sebelum saya bahaskan saya mau mereview kembali bagaimana cara menyelesaikan soal untuk pertidaksamaan ya sedikit saja misalkan begini saya punya x kuadrat ditambah dengan 5x tambah 6 disini lebih dari 0 saya ambil yang lebih dari ya tidak usah pakai tanda sama dengan terus disini x kuadrat tambah 5x tambah 6 kurang dari 0 ya ini kan kalau kita kerja jadinya x tambah 2 x tambah 3 ya disini dapat x-nya minus 2 ini minus 3 sehingga himpunan penyelesaiannya kalau misalkan pertidaksamaannya itu teman-teman semua menggunakan tanda lebih dari maka model penulisannya bentuk penulisan himpunan penyelesaiannya adalah berbentuk seperti ini x kurang dari minus 2 atau x lebih dari minus 3 ya tapi kalau misalkan menggunakan tanda kurang dari atau ada sama dengannya coba ya kita faktorkan dengan cara yang sama oh ya ini sama saja ya berarti ini minus 2 ini minus 3 oh bukan ini harusnya minus 3 disini ya harusnya minus 3 disini karena kita tempatkan bilangan yang kecil itu di sebelah kiri oke kalau ini berarti model penulisan himpunan penyelesaiannya seperti ini ya itulah bedanya tentu semua kalau misalkan soalnya itu menggunakan tanda lebih dari dengan tanda kurang dari kalau tanda lebih dari itu identik dengan kata atau terus kalau tanda kurang dari itu identik dengan x-nya di tengah ya oke ini sedikit pengantar nah sekarang saya mau hapus oke nah sekarang kita kembali ke sini jika x-nya kurang dari minus b tambah 3 dan x-nya lebih dari minus b tambah 2 berarti nanti ini merupakan bentuk pertidak kesamaan yang menggunakan tanda lebih dari karena menggunakan kata atau dengan b-nya tidak sama dengan 0 adalah solusi pertidak kesamaan 2x kuadrat tambah 2x tambah 2 per x kuadrat ditambah bx tambah 6 lebih dari 0 maka nilai b tambah 5 adalah berapa nah saya tanya tanda semua apa yang kalian lakukan pertama kali kalau kalian kerjakan soal seperti ini ya difakturkan kak ya difakturkan iya boleh silahkan coba difakturkan nah ini 2x kuadrat tambah 2x tambah 2 sampainya mungkin kalian selesai kuliah di UI itu kalian tidak bisa fakturkan termasuk kalau kalian mau cari akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC kenapa tentu semua karena ini diskriminannya kurang dari 0 kalian bisa cek dengan menggunakan rumus B kuadrat dikurang 4 AC ya nilainya pasti kurang dari 0 dan A nya lebih dari 0 maka ini adalah syarat dari fungsi yang dikatakan definite positive masih ingat materi kelas 10 yang saat itu kalian lagi semangat-semangatnya belajar online persamaan kuadrat ini definite positive ya jadi kalau definite positive artinya maksudnya itu semua bilangan itu termasuk apa namanya nilainya ini selalu bernilai lebih dari 0 nah coba kalian perhatikan ini lebih dari 0 dibagi dengan sesuatu yang tidak diketahui apakah dia lebih dari 0 atau kurang dari 0 supaya dia menghasilkan lebih dari 0 maka ini harus lebih dari 0 ya kan jadi kesimpulannya dari 2X kuadrat ini ditambah dengan 2X tambah 2 per X kuadrat ditambah dengan BX tambah 6 lebih dari 0 kesimpulannya adalah X kuadrat ditambah dengan BX ditambah 6 ini harus lebih dari 0 ya bagaimana kalau misalkan yang di atas ini kurang dari 0 ya bagaimana artinya yang di bawah ini harus kurang dari 0 supaya negatif dibagi dengan negatif itu menghasilkan positif ya oke dipahami ya teman-teman semua nah seperti yang saya katakan tadi bahwa ini kan lebih dari 0 berarti ini sebenarnya akar-akar dari ini ya karena itu merupakan akar-akar masih ingat kalau misalkan akar-akar ya jadi memang kalau soal simakku itu teman-teman semua banyak yang harus kalian hubung-hubungkan ya oke misalkan ini akar-akarnya adalah alfa dan beta kalau alfa kali beta masih ingat itu C per A kalau alfa tambah beta itu minus B per A nah inilah katakanlah ini alfanya ini yang ini adalah betanya ini banyak sekali coretan-coretan saya hapus dulu ya oke jadi ini katakanlah alfanya ini katakanlah beta kalau kita kalikan berarti minus ya kalau kita kalikan berarti minus kali minus positif ya jadi ambilkan saja tanda minusnya jadi B tambah 3 dikali B tambah 2 itu C per A C nya 6 per A A nya disini ada 1 orang-orang tertentu yang lihat ya nah sekarang kita obok-obok ini B kali B adalah B kuadrat B kali 2 adalah 2B 3 kali B adalah 3B dan 3 kali 2 adalah 6 sama dengan 6 bagi 1 6 nah sekarang kita oraikan ya ini bisa habis kemudian kita fakturkan ini B kuadrat ditambah 5B sama dengan 0 kita fakturkan berarti B dalam kurung B tambah 5 ini kita dapat B nya sama dengan minus 5 ini kita dapat B nya adalah 0 yang diminta disini B nya tidak boleh sama dengan 0 berarti yang diambil adalah B nya minus 5 nah kita jumlahkan minus 5 tambah 5 itu sama dengan 0 ternyata ujung-ujungnya jawabannya 0 ya ini panjang sekali saya berceramah ternyata jawabannya 0 terkadang hal seperti itu yang bikin sakit hati ya oke kita lanjut ke soal nomor 7 diperhatikan ya ini masih soal tentang fungsi komposisi tepatnya fungsi apa namanya fungsi komposisi menggunakan fungsi kwadrat dan fungsi linear oke tapi ini sepertinya teman-teman semua kalau kita lihat baik-baik ya ini sepertinya agak relatif muda yang pertama kita kerja dari sini dulu diketahui fx kurang 1 sama dengan 2x tambah 1 kita butuh fx nya ya jadi kita butuh fx nya dulu nah disini kan diketahui fx kurang 1 padahal kita butuh fx berarti minus 1 nya harus dihilangkan dengan cara bukan dengan dihapus atau di tip x ya tapi tidak tapi harus ditambah 1 ya supaya hilang minus 1 nya seperti itu berarti duras kanan juga x nya harus ditambah 1 tidak boleh dituliskan seperti ini tapi kita harus kurung seperti ini jadi x nya ditambah 1 seperti ini modelnya nah berarti ini sudah habis menyisakan fx ini kita kali masuk 2 dikali x 2x 2 kali 1 2 tambah 1 berarti jadinya fx sama dengan 2x tambah 3 oke nah sekarang berarti kalau f.g seperti yang saya sampaikan tadi nomor 5 kalau f.g berarti g nya masuk di f ya berarti kita ganti x yang di f dengan gx ya berarti ini atau saya tuliskan tulis seperti ini ya supaya kalian lebih paham pelan-pelan saja ya 2x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 7 ini dimasukkan ke sini berarti 2 gx tambah 3 sama dengan 2x kuadrat tambah 4x ditambah dengan 7 oke 2 gx 3 nya pindah ruas ke kanan jadinya 7 kurang 3 itu 4 oke terus dari sini kita dapat masing-masing bagi 2 berarti ini dibagi 2 itu tinggal x kuadrat 4 bagi 2 adalah 2 4 bagi 2 lagi adalah 2 nah sekarang kita sudah bisa cari g nya min 1 ganti x nya dengan minus 1 berarti minus 1 kuadrat adalah 1 plus 2 dikali minus 1 adalah minus 2 ditambah dengan 2 ini jawabannya adalah 1 ya 1 kurang 2 minus 1 tambah 2 adalah 1 jawabannya 1 A ya oke ya oke gas terus ya tentu semua kita lanjut lagi ke soal nomor 8 ya sekarang soal nomor 8 ya diperhatikan di sini jika x y 3x tambah y dan x tambah 2 y tambah 2 itu membentuk barisan aritmetika maka berapakah nilai suku ke 10 dari barisan tersebut ya jadi di sini diketahui barisan aritmetika teman-teman semua harus ingat kembali apa ciri-ciri atau ciri khasnya suatu barisan bilangan dikatakan barisan aritmetika ya jadi ciri khasnya barisan bilangan dikatakan aritmetika yaitu jika selisihnya selalu sama artinya misalkan u2 dikurang u1 itu sama halnya dengan u3 dikurang u2 ya jadi misalkan di sini saya kasih contoh saja ya dalam bentuk bilangan misalkan ada 2, 4, 6, 8, 10 ini kalau diperkurangkan itu harus selalu sama kalau tidak sama berarti bukan barisan aritmetika oke nah sekarang tentu semua coba diperhatikan yang di sini nah misalkan di sini saya ini misalkan u1 wah tidak kentara tulisannya tidak kentara saya ganti cinta dulu ya oke misalkan ini adalah u1 ini u2 ini adalah u3 ini adalah u4 nah kalau kita ikuti prinsip ini berarti bisa dituliskan u2 nya adalah y dikurang u1 nya adalah x sama dengan u3 nya adalah 3x tambah y dikurang dengan u2 nya adalah y di sini oke nah dari sini ada yang bisa kita coret manja ini berarti dapatnya y kurang x sama dengan 3x kita kumpulkan yang sejenis dapatnya y sama dengan pindah ruas ke kanan 3x tambah x berarti 4x oke ini kita simpankan dulu satu malam ya kita simpan dulu nah sekarang ini kan ada u4 bisa juga dituliskan seperti ini u4 dikurang dengan u3 sama dengan u3 dikurangi dengan u2 ya oke u4 nya di sini adalah x tambah 2y tambah 2 dikurangi dengan u3 nya adalah ini kita kurung seperti ini sama dengan u3 nya adalah 3x tambah y dikurangi dengan u2 u2 nya adalah y ya oke ini ada yang bisa dicoret manja lagi seperti ini nah sekarang kita bisa langsung ganti y nya dengan 4x tapi kalau mau dijabarkan terlebih dahulu silahkan ini x ditambah dengan 2y tambah 2 ini dikurang 3x dikurangi y sama dengan 3x oke kita jawabkan saja ya dulu x dikurang 3x itu minus 2x tambah 2 2y dikurangi y adalah plus y sama dengan 3x nah sekarang kita ganti y nya dengan 4x di sini ya jadinya minus 2x tambah 2 ditambah dengan 4x sama dengan 3x kita kumpulkan yang sejenis ini kita pindah ruaskan ke kiri jadi minus 2x ditambah dengan 4x dikurang 3x plus 2 kita pindah ruaskan ke kanan jadi minus 2 minus 2x ditambah dengan 4x itu minus itu 2 2x dikurang 3x itu min x sama dengan minus 2 berarti dari sini kita peroleh x nya sama dengan 2 nah berarti kalau kita masukkan di sini itu dapatnya y sama dengan 4 kali 2 adalah 8 nah kalau begitu kan tadi u1 adalah x u2 nya adalah y terus u3 nya adalah 3x tambah y ini tidak usah ya kita cari u3 nya karena kita cuma butuh u1 dengan u2 berarti u1 nya adalah 2 terus u2 nya adalah y 8 kalau begitu dari sini kita peroleh suku pertamanya adalah 2 dan bedanya adalah 8 kurang 2 adalah 6 nah sekarang kita sudah bisa cari u10 u10 berarti a ditambah dengan 9b a nya adalah 2 b nya adalah 6 9 kali 6 itu dapatnya 54 jadi 2 tambah 54 itu dapatnya 56 c lagi oke luar biasa ya saya berharap agar kalian paham untuk penjelasan ini kalau masih bingung bisa kalian tanyakan di kolom komentar baik ya untuk soal nomor 9 saya serahkan untuk sementara kepada kalian dulu ya nanti saya bahaskan soal ini di video selanjutnya baik ya teman-teman saya kira sampai disini terima kasih banyak atas perhatiannya ini saya mohon agar kalian kerjakan nanti dibandingkan jawaban kalian dengan penjelasan video selanjutnya baik saya kira sampai disini terima kasih banyak atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati